hai 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 di sini di Minecraftpedia ini yang kedua ya video kedua saya mau bikin kandang sapi ini sama domba ini teman-teman di sini simpel banget saya dulu kita bikin fans ya ya of fans kita bikin office dulu of fans itu bahan-bahannya stick sama Hai sama woodplank kita bikin Oke kita coba dulu apakah cukup atau enggak bikin sebesar apa ya mungkin di sini ya sini cukup 6789 pilihan lebarnya segini aja ya untuk masing-masing binatang di kalau bisa itu kalian kemudian kalau mau bikin kandang buat binatang jangan disatuin temen-temen soalnya nanti bingung nanti kita misalkan butuh wall malah adanya sapi bingung ya Oke nggak lupa juga kita bikin fans fans gatenya fans gatenya dua aja cukup ya oke kita lanjutin manangnya kayaknya kurang ini ya fansnya kita bikin banyak aja aduh kepencet kita bikin banyak aja ya oke kurang 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 kita bikinnya leveling aja ya Oke segini dulu mungkin fansnya kita bikin empat aja ya soalnya kita mau bikin dua kandang temen-temen nah mungkin kubukan yang pertama ya aduh malah lagu lagi kita bikin pintunya di sini ya oke lalu dua lagi di sini nah oke kita bikin versi simpelnya aja ya ntar mungkin kalau ada upgrade upgrade gampang lah ya di awal-awal part nih kita bikinnya yang gampang-gampang aja supaya yang baru main Minecraft mereka mungkin ada penonton saya yang baru main Minecraft atau belum main Minecraft tapi pengen tahu pengen belajar dulu gimana cara mainnya mungkin kita ajarin dulu yang gampang-gampang ya temen-temen Oke disini Iya nah udah udah siap ya yang satu kandang kambing yang satu kandang sapi maksudnya kandang domba ya Oke pertama kita tarik dulu nih gimana caranya supaya mereka ngikutin kita temen-temen nah yang pertama kalian butuhin itu adalah ini yang udah kita tanam di Minecraftpedia video pertama ya kita ambil beberapa dulu aja jangan lupa ditanam lagi ya ekosistem temen-temen kita ya oke sudah ditanam kembali kita butuh ini temen-temen wheat nah wheat ini atau gandung ini adalah makanan mereka temen-temen kalau kita pegang wheat otomatis mereka bakal ngikutin nah oke sapinya duluan kayaknya ngikutin yang masuk oke masuk-masuk sini ya oke ya ketiknya eh jangan sorry 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 gue akan pundung dia ah pundung tuh apa bahasa Indonesia nya aduh ya itulah bahasa Sundanya pundung ya silahkan komen di bawah nah udah cukup temen-temen nah tapi kok gimana caranya mengembang biakan domba dan sapi ini nah kita harus punya pasangannya nah itu di ujung sana ada sapi satu lagi yang masih jomblo ya ayo kita tarik dia ke kandang sapi supaya nggak jomblo lagi ya kita kita jadi macomblang sekarang ya ayo sini sapi-sapi 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 kita nih kalau di Minecraft PE kita jarinya kalau kalian pakai kontrolnya yang jari nah jari kalian arahin ke sapi salah satu sapi terus ada tulisan fit kalian pencet aja fitnya nah nanti keluar keluar ada gambar hati berarti fitnya berhasil ya nah sekarang kita fit yang satu lagi fit nah mereka bakal ya itulah ya Nah langsung keluar bayinya ya itulah intinya cara mengembang biakan sapi oke sekarang gimana keluarnya itu mereka di sana semua oke kita gini aja lah nah eh ada juga tips dari saya gimana caranya supaya nggak kayak tadi ya ini mau mau lewat pintu bingung ya dijagain sama sapi nih ntar kalau dibuka takut keluar nah caranya adalah pakai 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 ini bulu domba teman-teman ya kita ambil gunting kalau kalian belum punya gunting kalian bisa bunuh dombanya supaya langsung keluar nah nanti keluar eh wall white wall teman-teman biasanya ya kalau misalkan dombanya warna putih berarti dapatnya wall putih nah wall putih ini bisa jadi karpet teman-teman ini resepnya dua dua wall ini bisa jadi tiga karpet ya kita bikin dulu karpetnya oke nah karpet ini buat apa malah bikin karpet nah karpet ini tuh bisa kita pasang di sini di ujung nah kita bisa loncat di sini nah jadi kita nggak perlu lewat pintu fans gate ini ya teman-teman ya kalau kalian mau melihara kambing kalian harus pelihara di atas grass ya teman-teman di atas rumput yang warna hijau soalnya kambing ini makannya grass jadi eh dia produksi bulu domba itu dengan makan grass ya segitu dulu aja video cara mengembang biakan dan memelihara sapi dan kambing nah kalau kalau babi dan ayam itu beda lagi teman-teman nanti saya bikin video selanjutnya silahkan subscribe kalau misalkan kalian suka dengan video ini saran atau kritik buat channel ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati